Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon di jalan raya kota Magetan, Tumbang. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan air meluap di beberapa ruas jalan. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Hujan deras yang disertai angin menggunyur kota Magetan pada ragu sore hingga petang. Akibatnya terjadi pohon tumbang di beberapa ruas jalan di kota Magetan. Salah satunya di jalan di Ponegoro, Kelurahan Selosari, Magetan. Pohon akasia yang ada di pinggir jalan raya Tumbang menutup akses jalan raya. Akibatnya lalu lintas kendaraan dari arah sarangan Pausan menuju kota Magetan terganggu. Petugas BPBD dibantu warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi pohon. Tidak hanya pohon tumbang, hujan deras juga menyebabkan air meluap di sepanjang jalan raya di Ponegoro. Catatan BPBD Magetan ada beberapa titik pohon tumbang. Selain di jalan di Ponegoro, pohon tumbang juga terjadi di jalan Dr. Sutomo, juga di jalan raya Parang Magetan. Ini hujannya terus Pak, terus sekitar 15 menit, terus ada suara magrok, jatuh, anu, kop kok. Terutai angin ya? Angin, anginnya kencang Pak. Berapa menit? Sekitar 15, 15 naik saja. Banjir Pak. Banjir Pak. Kalau untuk ini sesuai dengan laporan tadi, ada angin hujan, wilayah kita sedang sampai tinggi, disuai dengan angin, itu ada laporan masuk. Di sepanjang jalan di Ponegoro, poran selosari itu ada tiga, terus selanjutnya di jalan Dr. Sutomo, itu ada dua pohon yang tumbang. Dampaknya Pak? Kalau dampak sementara menutup jalan, menutup jalan di jalan di Ponegoro dan jalan di Dr. Sutomo. Jadi sempat macet tadi? Sempat macet tadi sekitar kurang lebih sekitar 500 meter. Jadi total berapa ini? Kalau untuk yang di kota selosari itu ada lima, lima pohon tumbang. Selanjutnya tadi ada di Ringenagung, ada satu. Terus di jalan raya Parang Magetan, dimasuk di desa kerajaan, itu ada satu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, petugas BPBD setempat mempercepat evakuasi pohon tumbang agar lalu lintas kendaraan kembali normal.